Intro Perkenalkanlah kami dari UMDU Dari Fordinator Matakulia Pancasila Ingin mememukakan hal-hal yang berkaitan dengan pengantar Pancasila Yang pertama Pancasila itu merupakan matakulia wajib Sebagai MDU yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kepribadian Yaitu kepribadian yang berdasarkan Pancasila Di universitas ini ada dua program Yaitu program studi dan PTKI yang mengelola MDU Yang program studi adalah mengembangkan matakulia-matakulia Yang membina keahlian Kemudian yang MDU mengembangkan kepribadian Jadi kalau dua itu digabung menjadi satu Universitas akan menghasilkan mahasiswa yang lengkap Yaitu yang memiliki keahlian dan kepribadian Kepribadian Pancasila yang dimaksud adalah Berdasarkan Pancasila dalam arti pemikirannya, perasaannya, sikapnya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila Kepribadian Pancasila yang dimaksud yaitu mengakui dan menghormat kepada Tuhan Kemudian mengakui sama derajat dan menghormati kepada sesama Lalu menjunjung tinggi negara kesatuan Relat berkorban demi nusa dan bangsa Kemudian bersikap demokratis Suka bermusyawarah dan berkadilan sosial Pada dasarnya mahasiswa itu berkedudukan sebagai keluarga Anggota masyarakat Anggota warga bangsa dan warga negara Nah dalam hal ini yang lebih dekat adalah sebagai anggota masyarakat Anggota bangsa dan negara Yaitu sesuai dengan Salah satu pilar yang dikembangkan oleh UNESCO Yaitu yang berbunyi learning how to live together Bagaimana hidup dengan orang lain Pancasila mempunyai tujuan Yaitu disenggarakan Tujuan antara lain Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara Dan ideologi bangsa Yang kedua memberikan pemahaman dan pengayakan Atas jiwa dan nilai dasar Pancasila Kepada mahasiswa sebagai warga negara replik Indonesia Dan memimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan Bermasyarakat, berbangsa, dan penegara Lalu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis Dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan Bermasyarakat, berbangsa, dan penegara Melalui sistem pemikiran yang berdasarkan Nilai-nilai Pancasila dan nombang dasar negara replik Indonesia tahun 1945 Kemudian yang keempat membentuk sikap mental Mahasiswa yang mampu mengapresiasi Nilai-nilai ketuanan, kemanusiaan, kecintaan Pada tanah air, dan kesatuan bangsa Bersikap demokratis dan berkeadilan Ada sekitar 16 kegiatan Ada dua tes, yaitu tes tengah dan tes akhir Dengan tugas-tugas melalui topik-topik berikut Satu, sejarah Pancasila Dua, masyarakat Indonesia yang majemuk Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai ideologi nasional Pancasila sebagai filsafat bangsa Dan enam, negara yang berketuhanan Lalu diselingi dengan tes tengah semester Yang ke-8, yaitu negara yang kemanusiaan Yang ke-9, negara yang bersatuan-kesatuan Kemudian 10, negara kerakyatan 11, negara yang berkaitan sosial 12, undang-undang dasar 45 Dan yang ke-13, amandemen undang-undang dasar 45 Kemudian Pancasila dan IPTEC Dilanjutkan juga Pancasila dan IPTEC Dua tetap buka Dan diakhiri dengan PAS Master Saya kira Akan Bermanfaat bagi para masiswa Dan selamat Menumpuh Pancasila Jangan lupa Semangat berpancasila Jangan lupa